Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Nejo Tengah. Akhir pekan sebentar lagi, tapi apakah Anda masih bingung mau kemana? Nah, sepertinya wisata yang satu ini cocok bagi Anda yang ingin menghabiskan akhir pekan hanya di dalam kota. Wisata kuliner mencicipi ragam mie senusantara. Rekan kami, Lintang Pundi Estuti, punya ceritanya. Mie adalah salah satu makanan yang kayaknya semua orang seantreo Indonesia area ini suka ya. Itulah kenapa mungkin di setiap daerah memiliki ciri khas minya masing-masing. Nah, saat ini saya sedang berada di Festival Mie Nusantara. Dan saya mau cari satu mie yang kayaknya jarang banget ada di Semarang. Yuk! Soto Mie Jakarta Lomi Mie Palembang Mie Belitung Dan masih banyak lagi Semua lengkap tersaji di sini Seakan diajak menjelajahi Nusantara dalam satu tempat dengan aneka ragam olahan mie? Selamat datang di Festival Bakmi Nusantara. Digelar di salah satu pusat perbelanjaan Jalan Pemuda Semarang, Festival Bakmi Nusantara menyajikan lebih dari 40 stand bakmi yang bisa Anda cicipi sesuai selera. Nah, sekarang saya sudah dapat bihun sate khas untuk Moti Anak. Sekarang kita mau nyobain gimana rasanya. Mie yang satu ini asalnya dari Pontianak. Mie bihun dengan campuran khas bumbu kacang rempah yang dihargai Rp25.000 seporsi. Dan yang membuat lebih spesial adalah bumbu-bumbu yang digunakan. Semua didatangkan langsung dari Pontianak. Isinya ada tauge, bihun, terus ada kentang, tahu, ketimun, telur, sama bumbu satenya. Ayam yang dimasak dengan bumbu satenya. Yang beda apa itu? Yang beda rempahnya. Rempah satenya karena memang rempah satenya dari Pontianak asli. Mie bihun khas Pontianak. Ini saya pertama kali baru nyobain. Dan jujur, rasa enak banget. Apa yang bikin beda, disini dia pakai bumbu kacang. Yang bumbu kacangnya itu ternyata ada rasa rempah-rempahnya juga di dalamnya. Dan yang bikin makin segar, ada jeruk limunya. Jadi enak aja perpaduan antara si bumbu ini dengan saus kacang dan jeruk limaunya ini. Ditambah remping. Di hari ketiga gelanan festival, warga terus membanjiri tiap-tiap stand. Tercatat setidaknya kurang lebih lima ribu pengunjung memadati festival yang baru pertama digelar ini. Meneng banget. Apalagi saya kan kudis dan doyan banget sama Bami ya. Jadi terus kita juga bisa tahu macam-macam mie dari berbagai pelosok kusaha kulinernya. Kan salah satu pusaka kuliner kita juga. Indonesia kaya akan ragam budaya, termasuk cita rasa kulinernya. Oleh karenanya, festival Bami Nusantara ini hadir untuk lebih mengenalkan banyaknya ragam olahan mie karya anak mangsa. Nah kita ingin mengangkat kebudayaan, kemudian cita rasa dari Nusantara dikumpulkan di sini. Kemudian pasir rakyat Semarang mencoba, membeli. Jadi di sini bisa mencoba Bami dari luar Semarang. Dibuka sejak jam 11 pagi hingga 9 malam, festival Bami Nusantara berakhir hingga tanggal 4 September nanti. Jadi tunggu apa lagi? Tak perlu jauh-jauh keluar kota, cukup di Kota Lumpia. Lintang Budi Astuti, Fahminur Cahyo melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!